Peringatan Hari Pramuka diperingati setiap tahun di Indonesia pada tanggal 14 Agustus. Tahun ini, peringatan Hari Pramuka sekaligus menjadi momentum 60 tahun kipragerakan Pramuka di Indonesia. Pembentukan Gerakan Pramuka berlandaskan pada Keputusan Presiden No. 238 Tahun 1961 tentang Gerakan Pramuka. Dalam peringatan tahun ini, Pramuka Kuarkap Jakarta Barat bekerjasama dengan Abang None Jakarta Barat menggelar kegiatan vaksinasi COVID-19. Gerai vaksin yang dilaksanakan di SMPN 215, Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat hari ini menargetkan sebanyak 750. dosis vaksin. Acara ini dibuka oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria. Dalam kesempatan ini, juga Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, turut menghadiri sekaligus meninjau kegiatan vaksin yang diadakan Pramuka Jakarta Barat. Riza menyampaikan bahwa saat ini DKI Jakarta sudah melakukan vaksin melebihi dari target yakni sebanyak 8.861.264 warga. Saya menyampaikan rasa suku terima kasih dan apresiasi kegiatan pelaksanaan vaksinasi yang dilaksanakan oleh Pramuka Jakarta Barat bersama Akun Jakarta Barat. Yang dihadir Pak Wali, Pak Cama, Pak Lurah semuanya mendukung kegiatan ini. Tentu kegiatan ini sangat baik, sangat mulia. DKI Jakarta terus memastikan bahwa program vaksinasi harus dilaksanakan. Alhamdulillah targetnya sudah lebih dari yang ditargetkan. Targetnya 8.815.157, kita sudah mencapai 8.861.264, sudah lebih dari target. Namun demikian kami meningkatkan target dari 8,8 menjadi 11 juta. Ini dimaksudkan karena ternyata dari 8,8 juta tidak kurang dari lebih dari 35 adalah warga non-DKI. Jadi kami minta warga DKI segera mendaftar dan mengikuti proses pelaksanaan vaksin agar meningkatkan akibodi. Sekali lagi terima kasih buat keluarga Pramuka Jakarta Barat dan Apnon Jakarta Barat semua didukung oleh Pak Wali dan semuanya. Sekolah semuanya mari kita sukseskan. Namun demikian tempat yang terbaik tetap berada di rumah, laksanakan protokol kesehatan 3M, 5M, 6M dan laksanakan PPKM. PPKM, PPKM 4 yang sudah ada. Sekalipun ada pelonggaran, tentu harus jangan abai, jangan kendor, harus terpuas pada. Pastikan kita segera terbebas dari pelaksanaan daripada penyebaran COVID-19. Alhamdulillah ini tempat tidur sudah turun 30 persen, ruang ICU sudah turun 55 persen ya. Angka kematian di 1,5 persen, angka kesembuhan naik lagi di 97,3 persen. Semua berkat kegiatan secara semua pihak, terutama dukungan dari masyarakat luas. Terima kasih ya, cukup ya. Pak, untuk 17-an itu ada himbawan apa Pak? Ya, pagi 17-an kita minta tidak ada kegiatan perayaan lomba-lomba. Walaupun ada lomba diminta dilaksanakan secara virtual. Mari kita mengutuk upacara ya di tempat masing-masing secara virtual. Silahkan diselenggarakan oleh masing-masing unit kegiatan, namun dilaksanakan secara virtual atau daring atau online. Dan jangan, tidak boleh dilaksanakan. Riza memaparkan sebanyak 35 persen dari target vaksin itu warga non-DKI. Maka dari itu, Pemprov DKI meningkatkan target vaksin untuk warga Jakarta yang belum melakukan vaksin. Jadi kami meminta warga DKI segera mendaftar dan mengikuti proses pelaksanaan vaksin, imbulnya. Kegiatan ini dihadiri pula Wali Kota Jakarta Barat Uwus Kuswanto, Dandim 05-03 Jakarta Barat Kolonel Dadang, Waka Polres Jakarta Barat AKBP Bismo, serta Tokoh Pemuda Jakarta Barat selaku Dewan Pembina Pramuka Jakarta Barat H. Umar Abdul Aziz. Kegiatan ini dihadiri pula Wali Kota Jakarta Barat, Wali Kota Jakarta Barat, Wali Kota Jakarta Barat. Pada kesempatan kali ini, Pramuka Kuarkap Jakarta Barat juga bekerja sama dengan Abang None Jakarta Barat. Ketua Ikatan Abang None Jakarta Barat Revin Riniftiano turut ikut mensosialisasikan kegiatan vaksinasi khususnya kepada anak muda yang takut melakukan vaksin. Kalau kita perhatikan, anak-anak muda itu masih banyak yang takut divaksin. Untuk itu, kami mensosialisasikan supaya anak muda ini mau berpartisipasi melakukan vaksin tuturnya.